Belitung dalam keindahan Hai guys, masih dari Geopark Belitung Kali ini saya Hera Irnawati, triple vlogger bersama dengan Andre dan Bang Pidu mengajak Anda menyusuri sisi lain yang kaya akan warisan bumi era pertamangan timah yang berada di puncak kejayaannya Inilah Geopark Said Belitung UGGP Belitung UNESCO Global Geopark Inilah 6 salu Geopark Said Belitung UNESCO Global Geopark Di sini kita bisa melihat 2 teknik pertambangan sekaligus yaitu tambang timah terbuka dan tambang bawah tanah Tambang terbuka dibangun oleh perusahaan Australia ini merupakan perusahaan tambang terbuka pertama di Indonesia bahkan di Asia Tenggara yang telah menghasilkan biji timah terbesar dalam suatu jebakan yang pernah ditemukan dengan total angkut 560 ribu ton biji timah Tambang bawah tanah Puk Salu Andor Grand Main itu terdapat 2 pintu masuk utama menuju terowongan ini terowongan bawah tanah yang menembus dan membelas sebuah gunung atau perbukitan atau bawah laut ternyata orang melitung sudah jauh menambang dan menguasai ilmu metalurgi pertambangan dan teknik peluburan timah sebelum kedatangan Belanda dengan misi dagang POC kami sudah kering-kering masih penasaran lebih jauh lagi semuanya selamat datang di Jopak Sait Nam Salu Bintung UNESCO Global Geopak di mana sini merupakan situs dengan biologi seklifikan yang mengantarkan belitung menjadi UNESCO Global Geopak yang kental dengan sejarah tambangnya kelasnya tambang timah primer di Kulau Blitung Bekati Kisah ya situs bekas tambang tadi menyingkap batuan paling tua yang disebut formasi batuan kelapa kampit namanya yang membentuk 3 per 4 Kulau Blitung berusia permokarbon kurang lebih 355-355 juta tahun ya guys seperti yang kita lihat semua Biasai kelapa kampit memang selalu ini keren banget yang lokasinya berada di di Kecamatan Kelapa Wawo Desa Senyubuk Kabupaten Belitung Timur Jangan lupa untuk berkunjung ke Giosite Open Pit Nam Salu sesegera mungkin Giosite Open Pit Nam Salu Wawo Sampai jumpa di video selanjutnya